mikro prosesor, mikro kontroler, dan mikro komputer ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi intinya mikro prosesor itu fungsinya adalah untuk mengolah data, isinya ada empat komponen ya, kalau ada yang ingat, yaitu prosesor, memori, input-output, dan kontrol gitu ya, istilahnya, untuk sebagai pengendali. Nah, itu sistem komputer secara umum. Kemudian mungkin kalau saya masih ini ya, saya share konsepnya, kontrol unit-nya. Oke, sudah sampai ya. Ya, ini yang kita pelajari terakhir, teorinya. Jadi intinya komputer secara umum itu ada prosesor, kemudian ada memori untuk nyimpan data maupun nyimpan program, input-output untuk mengeluarkan atau memasukkan data. Nah, kemudian untuk mengendalikan tiga bagian itu, butuh satu yang namanya kontrol unit. Nah, kemudian mikro prosesor itu sebuah IC yang isinya hanya prosesor dan kontrol unit. Nah, untuk bisa bekerja, dia butuh tambahan memori dan input-output. Nah, ini sudah bisa kita pelajari waktu itu. Ini contohnya, ini prosesornya, ini memori-nya. Nah, untuk bisa menambahkan input-output, kita butuh tambahan. Nah, ini di mikro prosesor. Namun kemudian berkembang yang semua bagian itu, itu masuk dalam satu sistem, satu IC. Baik prosesor, memori, input-output, kontrol unit itu masuk dalam satu IC, yang disitu sebagai mikro kontroler. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan awal. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke lebih detil tentang mikro kontroler. Detil tentang mikro kontroler. Nah, salah satu mikro kontroler yang sangat familiar itu adalah mikro kontroler per seri APR. Nah, mikro kontroler APR. Arsitektur APR. Jadi, mikro kontroler itu ada beberapa. Jadi, desainernya dulu, desainer mikro kontroler itu menyebut bagi arsitektur. Nah, salah satu yang berkembang luas itu adalah seri APR. Nanti Anda akan juga menemui versi-versi warga yang lain. Nah, mikro kontroler yang digunakan di Arduino itu adalah versi salah satu dari anggota dari keluarga mikro kontroler APR ini. Jadi, APR cukup luas penggunaannya, dan variasinya juga cukup banyak. Nah, tadi sudah kita sebut, ini mikro prosesor, itu butuh RAM di luar, RAM, RAM, memory, dan input-output. Tapi kalau mikro kontroler, itu semuanya, baik yang biru maupun yang hijau, itu terkemas dalam satu IC. itu sehingga dia lebih praktis. Nah, ini tipe-tipe mikro kontroler, ada AVL, ada PEC, kemudian ada HCS, ada MCS51, ini 8 bit. Apa itu mikro kontroler 8 bit? Intinya adalah terkait dengan ALU. Nanti kita akan tahu apa itu ALU, arithmetic and logic unit. Sebuah mikro kontroler 8 bit, itu apabila ALU-nya, dalam sekali proses, itu data yang mampu diolah, itu maksimal panjangnya 8 bit. Anda tahu, kalau binar 8 bit, itu berarti angkanya dari 0 sampai berapa? 8 bit. Cuma 7. 8 bit. Tumusnya gimana? 128. 128. 128 atau 64 atau dari 0 sampai? 128. 7. Tumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya adalah bit-nya. kalau 8 bit berarti 2 pangkat 8. 8. 8, 2 pangkat 8. 256. Ya, 256. Jadi, revolusinya itu 256. 0 sampai 256. Atau, sorry, 0 sampai 255, karena mulainya dari 0. itu kalau 8 bit. Nah, kalau 32 bit, ya tinggal dihitung 0 sampai 2 pangkat 32. Sekarang, prosesor komputer itu kebanyakan berapa bit? Ya, 64. Ya, 64 bit itu berarti 2 pangkat 64. Ya, silakan dihitung sendiri. jadi, ya. Jadi, itu kemampuannya semakin. Tapi, untuk keperluan microcontroller, 8 bit itu sudah cukup. Sehingga, Arduino Anda yang Anda pakai, baik yang Arduino yang Uno, ya, sampai yang Mega, itu semuanya 8 bit. Yang membedakan di memorinya, bukan di prosesornya. Prosesornya sama persis. Yang membedakan di memorinya. Nanti kita lihat seri-seri dari APR. Jadi, itu yang perlu Anda pahami. Apa itu microcontroller 8 bit atau microcontroller 8 bit? Ya, itu microprosesor yang alunya, itu kemampuan komputasinya, itu 8 bit. Nah, misalnya, kalau kita ingin menjumlahkan 2 bilangan 16 bit, karena alunya hanya maksimal 8 bit, maka harus dilakukan penjumlahan 2 kali. Karena dia hanya mampu mengendal maksimal 8 bit. Kalau yang dijumlahkan nanti bilangan 32 bit, kalau prosesor yang kita pakai 8 bit, maka kita menjumlahkannya harus 4 kali. Jadi, bertahap. 8 bit pertama, 82, ketiga, keempat. Tapi kalau pakai prosesor 32 bit, maka bilangan 32 bit tadi bisa dijumlahkan sekaligus. Sekali sapu, itu jalan. Tapi kalau pakai 8 bit, harus 4 kali. Konvergensinya apa? Konvergensinya, prosesnya jadi lebih lama. karena harus bertahap. Kalau yang besar, itu besar sekaligus. nah cuma, kesuagensinya ya, makin besar ya, semakin mahal. Walaupun mahal itu relatif ya, harga yang dulu dengan sekarang mungkin beda. Jadi, bedanya komponen elektronik dengan komponen biasa itu, semakin ke sini, itu semakin murah, dengan kemampuan yang semakin tinggi. Arduino dulu, aslinya itu harganya 500 ribu. Sampai sekarang masih segitu. Dengan prosesor 8 bit. Tapi Anda akan bisa beli sekarang setara Arduino, yang namanya ESP32, itu 32 bit, mungkin harganya hanya ratusan ribu. Ratus ribu, dua ratus ribu. Karena teknologinya berkembang, bisa semakin, kapasitasnya semakin besar dengan harga yang semakin murah. Ya, mungkin Anda pernah mengalami ya, mungkin zaman Anda awal dulu beli flash disk, mungkin 8 giga itu sudah sangat bagus dan mahal. tapi sekarang dengan harga yang sama, mungkin Anda akan dapat yang 32 giga atau yang 64 giga. Jadi, itu teknologi elektronika itu seperti itu. Nah, ini adalah garis besar arsitekstur dari AVR. Anda bisa lihat inti dari microcontroller itu adalah CPU ini. CPU apa? Kemarin kepanjangannya. Central processing unit. Atau ini otaknya lah gitu ya. Atau kepalanya kalau saya boleh sebut. Kepala dari microcontroller itu CPU. Karena nanti di dalam kepala itu ada satu unit lagi yang namanya alu. Jadi, ini kepalanya itu CPU. Nah, CPU Central Processing Unit tadi butuh memori. Nah, di sini ada memori RAM, ada memori ROM. Tipu-nya adalah EEPROM atau Flash. EEPROM ini untuk nyimpen program, RAM itu untuk nyimpen data. Control Unit itu masuknya di CPU ini. Nah, lainnya sisanya adalah input-output. Di sini yang warna hijau, ini namanya port itu untuk input-output paralel. Input-output paralel. Nah, jangan input-output yang lain ada di warna biru muda ini. Yaitu serial, interrupt, timer, counter, base dock itu juga timer, SFR itu special function register, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda cross-check dengan arsitektur tadi, semuanya menuhi processor-nya atau CPU-nya di sini. Control ini dari satu dengan control unit, memorinya ada, input-outputnya ada. Nah, ini semuanya terkemas dalam sebuah IC yang kalau diampak luar salah satu bentuknya adalah ini, seri VR AT MEGA 32, Anda lihat kakinya ada 40, kakinya ada 40, nah, port 0, sorry, ini misalnya port A, port A sampai port B, port C, port D, itu ditampilkan seperti ini, ya, ya, standar IC, Anda perlu ingat-ingat, nomor satu itu normalnya untuk model IC yang paralel dua ini, kiri-kanan seperti ini, atau biasa dual-inline packet, itu nomor satu itu di kiri atas, satu, dua, terusnya sampai 20, karena kakinya 40, nah, 20 di kiri bawah, 21 itu di sebelah kanannya, kanan bawah berarti, baru naik sampai yang paling besar nomornya itu nomor 40, ya, nah, ini pin out istilahnya, atau pin git, dual-inline packet, nanti ada banyak tipe APR, ya, nah, ini tipe-tipe APR, ada yang APR klasik, ya, yang generasi pertama, serinya ada AT90, nah, ini jarang dipakai, yang banyak dipakai itu yang mega, nah, ada AT mega 8, AT mega 32, AT mega 128, dan seterusnya, ya, itu yang standar, ya, yang normal, ada juga APR yang versi kecil, versi tinai, ya, jadi, versi kecil, kalau AT mega 8, 32, 128, itu rata-rata kakinya itu sampai antara 20 sampai bisa sampai ratusan, 60 atau 100, tapi kalau AT ini, itu kakinya mungkin hanya, ada yang hanya 6, 10, gitu, jadi, AC-nya kecil-kecil, tapi itu mikrokontroller juga, ya, jadi, kalau Anda butuh yang keperluan yang normal, Anda bisa pakai AT mega, karena jumlah pot-nya cukup banyak, tapi kalau ingin untuk aplikasi yang kecil-kecil, ya, mungkin untuk wearable, misalnya, untuk yang dipakai di badan, gitu, yang ringan, kita bisa pakai AT-tini, ya, nah, AT mega sendiri ada banyak tipe mengikuti nama di belakang, angka di belakang, ada polanya, nah, ini perbandingan masing-masing seri, ya, kita lihat yang mega, nah, Anda lihat, AT mega 8, kenapa diberi angka 8, karena kapal tisah ROM, ROM, ROM tadi untuk nyimpan apa, masih ada yang sempat mendengar, ROM untuk nyimpan program, program, ya, betul, ROM untuk nyimpan program, ROM untuk nyimpan, ROM untuk nyimpan apa, data, betul, ya, nah, angka 8, 16, 32, itu menunjukkan kapasitas dari ROM-nya untuk nyimpan program-nya, kalau 8, berarti kapasitas ROM-nya adalah 8 KB, 16, itu 16 KB, dan seterusnya, mungkin Anda membayangkan kok kecil sekali, gitu ya, nah, tapi Anda perlu ini nyimpan program, karena, ya, Anda bisa jangan bayangkan program-nya seperti aplikasi Android, atau bahkan mungkin seperti program di Windows, program di sini hanya untuk menggerakkan microcontroller untuk kontrol atau membaca sensor. Sebagai bayangan, program bahasa C, satu program biasanya membutuhkan dua atau tiga byte memori, 1 instruksi, 1 instruksi, 1 baris program ya, sehingga kalau tersedia 8 KB, dibagi 1 program butuh 2 byte misalnya, berarti Anda bisa membuat program sampai 4 ribu baris, ya, jadi kalau Anda coding, bisa sampai 4 ribu baris, itu baru ATMega 8 itu penuh, 4 ribu baris, itu kalau di print misalnya, atau A4 itu paling berapa ya, 20 baris, 25 baris, 25 baris, kalau program Anda 4 ribu baris, 4 ribu dibagi 25, 1 ribu dibagi 25 itu 40 ya, 40 kali 4, 160 lembar, ya, jadi kalau Anda ingin membuat program, supaya ATMega 8-nya penuh, Anda harus membuat program sebanyak 150-an lembar, kalau masih kurang, pakai 16, 32, 64, 128, itu bisa sampai 1 ribu mungkin kalau Anda print program Anda, itu sudah, sudah untuk program microcontroller itu sudah sangat banyak, nah, RAM-nya menyesuaikan, ya, jadi ATMega 128.0 itu bukan 128.0 kilo, tapi 128.0, 64, 64.0, 32, dan terus, dari sisi serinya seperti ini, dari sisi kemasannya juga bermacam-macam, ada yang dual inline, di mana kakinya paralel kanan-kiri, kalau Anda lihat, kalau Anda lihat, kalau Anda lihat, nanti saya tunjukkan, atau dari gambar tadi ya, di slide yang satunya, oke, nanti kita lihat, nanti ada yang paralel, ada yang modelnya kotak, kakinya ada di empat sisi, yang ini, yang ini, di mana, di mana, di slide yang awal tadi, jatuh, oke, nanti saya tunjukkan, tapi yang jelas, microcontroller, itu bentuk IC-nya, ada yang paralel, seperti ini, yang bentuknya kotak, dengan kakinya, ada di samping-samping, seperti ini, oke, itu pengenalan tentang APR, nah, ini tadi isinya, sama dengan tadi, cuma ini lebih detail ya, CPU-nya dibuat lebih detail, ya, jadi, kalau tadi hanya dalam bentuk satu kotak CPU, ini, di dalamnya CPU, ada tadi yang disebut, alu, ya, jadi, tadi saya ibaratkan, satu APR itu, satu tubuh manusia, maka CPU itu, kepalanya, nah, di dalam kepala, itu ada otak, bagi badan, keseluruhan, ada kepala, itu CPU-nya, nah, di dalam CPU, ada otaknya, yang namanya alu, arithmetic and logic unit, ya, nah, itu tugasnya untuk, yang tugasnya, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan seterusnya, itu tugasnya si alu, ya, jadi pusat, segala pusat, itu ada di alu, nah, nah, konsep, mikrocontroller, ya, nah, untuk bekerja, alu nanti dibanti, yang namanya, register, kemudian, ada decoder, nah, ini untuk menerjemahkan program, ini yang, menyimpan data sementara, ya, nah, kemudian sisanya adalah input output, ya, Anda lihat, yang imun tadi, IOPOD, itu IOPARALEL, tapi ada juga yang serial, serial itu ada USAT, ada SPI, serial peripheral interface, nah, kemudian, play memori-nya, EEPROM, ini juga memori, RAM itu untuk memori data, kemudian yang lain-lain, ya, tambahan-tambahan yang lain, masuk input analog, ya, kalau butuh input analog, kemudian ada interface, sesuai versinya tadi, sesuai dengan keluarganya, serinya, nah, ini tadi cara membaca ini, ini memorinya 128, ini yang ini itu 4, oke, itu pengenalan tentang APR, coba saya carikan gambarnya, ya, tadi di slide yang pertama ada, nah, ini, yang belum pernah, megang Arduino, kalau Anda, praktek, real di lab, berarti Anda, pakai-nya seperti ini, ini Arduino Uno, ya, nah, mikroprosesornya itu di sini, ya, ini, ini mikroprosesor, satu buah AC, AT Mega, G2, G2 ya, yang di Arduino itu, nanti di cek, G28 atau berapa, 328, ya, 328, ya, itu versi 32, ya, 32 ROM-nya, 32, 32, 32, 32 kilobytes, ya, nah, itu cukup untuk menjalankan Arduino, ya, kalau Anda mau, berexpansi sendiri, kalau Anda mau beli yang, jangan yang aslinya ya, silakan kalau punya uang lebih, beli aslinya boleh, gitu, tapi kalau mau beli yang KW, itu sangat banyak, dan nggak mahal, gitu, paling hanya ada 50 ribuan, maksimal 100 ribu, tergantung tokonya, Anda search di Shopee atau Tokopedia, nanti akan sangat banyak tipe-tipe Arduino, ya, dari yang asli, original, dari made in Italy, ya, sampai dengan KW, made in, berapa ya, made in juga, gitu, ya, nah, ini Arduino-nya, nah, prosesornya disini, atau Anda bikin sendiri bot-nya, ini contoh bot bikinan sendiri, ya, PCB-nya nggak ada cacat-nya, gitu, polosan gitu, gambarnya di bawahnya, nah, ini, penampilan fisik microcontroller, ya, gambar ada aslinya di mana, ya, saya pernah, sorry, ah, ini, ini dia, ini tipe-tipe microcontroller, ya, AVR khususnya, nggak saya kesankan, ya, abark, juga, sub indo by broth3rmax, ya, ya, bus area, ya, yaabar, biar kelihatan besar ya nah sudah lihat yang besar kanan kiri ini ini AT AT berapa ini bukan AT ini ini yang klasik ini 5 0 3 0 berapa itu ya atau 9 0 ya 9 0 S 8 5 1 5 atau berapa tapi ini keluarga APR kemudian yang ini AT mega 128 ini AT mega berapa ini AT mega berapa ini ya jelas ini semua satu keluarga APR ya dengan tipe-tipenya tadi ada yang paralel besar paralel kecil ada yang IC-nya KG-nya rumit ada di kanan kiri atas bawah atau yang kecil ini KG-nya hanya 8 ya plus minus ada fiturnya masing-masing ya baik jadi ini pengenalan awal dari APR dari tipe APR nah nanti teorinya itu dulu sementara nanti kita pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih detail tentang isi alu ya isi alu jadi sedikit saya tampilkan arsitektur APR nah ini arsitektur APR nah ini tadi sudah digambarkan nah nanti minggu depan kita akan coba belajar yang nah ini isi dari CPU ya tadi isi dari microcontroller itu ada CPU-nya nah dalamnya CPU yang warna abu-abu ini itu seperti ini diilustrasikan ada alu ada SREC ada PC ada SFR dan seterusnya register dan seterusnya baik saya kira itu yang kita sampaikan tentang teori dasarnya jadi ya ini sekedar pemahaman karena Anda tidak didesain untuk atau Anda tidak diminta untuk nanti membuat IC hanya Anda harus paham konsepnya karena supaya program yang Anda buat nanti lebih efisien Anda perlu paham tentang arsitektur internal dari sebuah microcontroller ini itu untuk teorinya ada pertanyaan mungkin nanti bertahap kita akan pelajari konsep ini sedikit demi sedikit supaya Anda tidak terlalu banyak karena yang utama nanti di prakteknya nanti Anda akan mendesain Arduino dan terusnya oke ada yang ingin ditanyakan ya ya silakan BWM itu pulse width modulation itu menghasilkan gelombang kotak tapi dengan lebar 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 pulsa ikiranya itu yang berbeda-beda untuk BWM nanti mungkin dipraktek di beberapa itu kaitannya dengan DAC atau DAC ya digital itu analog converter kan lawannya kan ADC kalau inputnya ADC analog masuk baca analog itu ADC outputnya itu DAC itu salah satu caranya pakai BWM oke ya oke mungkin sekaligus untuk saya lupa apakah pernah menjelaskan prinsip Arduino ya atau komponen-komponen Arduino Anda sudah praktek LED kemarin kan ya nah jadi Arduino itu bentar saya ada materinya saya stop jadi Anda sudah praktek Arduino eh saya kontak langsung dengan ininya skemanya Arduino langsung aja Arduino Uno itu ya oke bentar saya coba taruh di sini D K yang Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 Hai hari ini Anda praktek LCD ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketuaan kali ini kita akan mempraktekan di Parallel interface platform keempat adalah LCD 16x2 yang biasanya sering kita LCD 16x2 ini di pasaran ada yang berwarna hijau dan berwarna nanti 16x2 jumpainya eh eh jadi LCD itu lain kali saya bentuknya sudah anda lihat di di simul ide ya bentuknya kurang lebih seperti itu ya jadi kenapa disebut LCD 16x2 karena ini karakternya bisa memuat 16 kolom dua baris namanya 16x2 nanti anda akan memuat yang 16x4 yang 12x2 ya 20x2 20x4 ya untuk menampilkan sedikit karakter dan kenapa tidak pakai LED ya karena LED tidak bisa menampilkan angka Nah alternatif lain sebenarnya ada pakai 7-segment nanti setelah di perbedaan ini saya minta anda praktek LCD ini dan 7-segment nah ini yang kedua ini 7-segment ya nah 7-segment itu hanya menampilkan angka ya kalau LCD itu menampilkan angka dan karakter ya alpha numerik alfabet dan numerik ya ya nah untuk memprogram Arduino ya ya anda butuh library LCD ya sehingga di program harus anda kita ikutkan liquid crystal dot h ini biasanya sudah terinstal bareng ketika kita nginus Arduino ya nah kemudian nanti cara menampilkannya anda lihat LCD dot begin ini untuk memilih tipe LCD kita karena LCD kita 16 kali 2 ya nah kemudian nanti nah untuk menampilkan anda pakai LCD print nah menampilkan itu bisa pakai karakter langsung dengan tanda tete ini atau langsung variable nah di contoh ini anda akan bisa menampilkan dalam bentuk variable nah sedangkan untuk menuliskan posisinya anda pakai set kursor ini ya set kursor 0 1 ini artinya adalah ia di kolom ke 0 baris ke 1 jadi yang perlu anda perhatikan LCD tadi saya sampaikan LCD itu ada baris ada kolom huruf P ini misalnya ini dia berada di kolom berapa baris berapa kiri atas itu adalah baris ke 0 kolom ke 0 ya ingat ya jadi mulanya dari 0 ya sehingga sehingga kalau di baris kedua ini ini adalah kolom ke 0 baris ke 1 sehingga ketika kita ingin menampilkan angka 9 ini programnya harus anda set kursor set kursor di 0 dan 1 baris kolom ke 0 baris ke 1 ini berarti di baris kedua kalau kalau mau di atas harusnya 0 0 ya nah itu prinsip dasarnya jadi anda tinggal memakai library nya ini ya oke target dari ini LCD tapi kalau anda LCD sukses dan bisa mengejarkan tugasnya ada tugas di saya anda saya minta untuk memodifikasi program ini polinesse nya itu anda buat rata kanan sini ya jadi S nya itu di paling kanan jadi P nya di sini polinesse oke ini pakai ini ya jadi polinesse nya di sini ya polinesse nya di sini polinesse nah jadi kali ini kan rata kiri ya nanti angka counter nya ini itu anda posisinya di sebelah sini nah kalau berhasil baru nanti anda masuk ke 7 second tapi target dari ini mungkin silakan kalau ini berhasil bisa masuk ke segment tapi kalau tidak cukup anda di bagian LCD ini oke itu penjelasannya untuk praktek hari ini ada pertanyaan lagi mungkin sudah sudah masuk di L ini ya anda cek website nya sudah Pak sudah Pak ya oke kalau sudah dan tidak ada pertanyaan silahkan di praktekkan simulasinya pakai simul ide untuk ini ya tutorialnya bisa anda cek di videonya Pak Tahan atau mungkin anda set di Google sangat banyak bagaimana memprogram Arduino untuk LCD interface LCD oke kalau tidak pertanyaan mungkin cukup ya hari ini selamat melakukan percobaan oh ya mungkin saya belum sempat untuk membuat grup untuk yang mata kuliah ini ya oke boleh dibuat grupnya karena minggu-minggu lalu saya penuh dengan kegiatan DTS nah sekarang DTS sudah selesai silahkan dibuat grupnya mata kuliah mikroprofesial TE2B gitu nanti saya dimasukkan di sana dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa anda pertanyakan di grup PA itu oke tolong disiapkan ya baik saya kira demikian pertanyaan 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 kita hari ini ya sekali lagi selamat mengerjakan kalau ada yang tidak paham silahkan nanti ditanyakan di grup PA mungkin dari saya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ya silahkan saya end ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih